Hai JBL balik lagi nih sama PB Ina nah di segmen kali ini kita mau ngebahas banyak banget yang bisa dibahas dan masih ada beberapa turnamen lagi untuk penutupan di wotur di akhir tahun tapi sebelum ngomongin itu kita bakal ngebahas tentang Korea Open dulu tapi gua nggak sendiri dong nggak sama Mbak Wit sama pelatih lima lima negara 10 negara sekarang ya otw pelatih selebriti Indonesia kalau belum tiga halaman kayaknya belum klub pada nggak dibaca orang-orang kita mau harus dibaca loh kalau CV itu udah pasti dibaca nilai tambahan ya iya ini baca lembar pertama dua ketiga manggar banget di skip dong berarti N ini kan nanti masih ada Jepang sama Cina ya yang terdekat ya tapi kita ngebahas Korea dulu deh yang digadang-gadang bakal menjadi pasangan keramat banget WD gimana nih menurut-menurut kalian rating yang pas untuk pasangan keramat kemarin tuh berapa nilai yang pas untuk pasangan mungkin secara permainan dulu kali bule Nanti gua akan komen yang oke luak non teknisnya nih secara permainan Hai 7,5 7,5 dari 10 dari 10 bukan dari 100 menjauh banget ya makanya gue menggul dari 7,5 dari 10 menurut gue secara chemistry sih dapet maksudnya klub gitu loh dan Kevin juga enak sebagai leadershipnya kan disitu tapi secara main yang perlu ditambah atau dievaluasi tenaga karena mainnya capek banget dan karena dua-duanya pemain depan ya betul itu ngaruh dan karena jadinya ini dapet poin itu banyak banget pukulannya ekstra banget ya banyak pukulannya karena sekali ngebunuh ngebunuh lagi sekali semes nggak bisa langsung mati itu jadi harus berkali-kali dulu jadinya lebih efisien gitu banyak ngolah-bola dulu tapi kalau misalnya bisa dapat poinnya dari Hai pembukaan dari servis-terima servis dalam bisa bisa cepet ya karena kan emang kelebihannya Kevin sama Rahmat kan dari servis-terima servis tapi kalau udah kena rally pukulannya pasti banyak karena nggak bisa langsung mati gitu kalau dari gue tapi enggak tahu kalau dari kalian ngeliatnya kayak gimana Bawit dulu nih yang pasti ini bener-bener kayak turnamen yang ditunggu-tunggu ya Korea Master walaupun levelnya nggak terlalu tinggi streamingnya 80.000 loh live ya itu memang streaming 80.000 untuk turnamen super 300 dan babak satu itu memang super banget ya memang antusias antusias banget bahkan fans-fans itu sampai nulis H minus berapa menuju babak satu koreo mau lahiran ya karena kan mungkin ada yang merasa HP HP nih katanya bakal turun di sini bakal udah dia daftarin di sini tapi ujung-ujung aja di main tapi ketika Korea Master ini beneran main Wah itu bener-bener antusiasme fans-fansnya tuh luar biasa yang mereka mau lihat Kevin comeback bahkan BWF juga memposting video-video yang menambah antusias fans plus pakai hashtag keramat juga pas gue baca oke BWF udah pakai hashtag keramat gitu dan yang seperti tadi bule bilang yang nonton 80.000 sekian itu pada saat main yang sedih waktu lapangan masih kosong ada sekitar berapa ribu yang udah nunggu udah nunggu yang nontonin lapangan kosong yang akan diisi oleh Kevin ribuan orang benar-benar orang terus pada saat kalau nggak salah babak satu kan lawannya cedera ya Iya korea Kevin katanya udah keramat banget lah itu segera terus si Kevin kalau nggak salah service kan latihan-latihan itu yang nonton juga banyak banget ribuan juga walaupun pertandingannya nggak jalan ya pada service doang ya tapi memang berarti masih apa ya daya tariknya seorang Kevin itu masih sangat-sangat gede ya gede banget ya kan kalau lihat dari daya tariknya kalau menurutnya pelatih lah sebagai pelatih si Rahmat ini beda kan kita ngomong dia di latihan segala macam dengan pressure kayak gitu dengan banyak banget orang yang nunggu pertandingan mereka menurut kemarin si Rahmat nih all out nggak bisa keluar nggak mainnya mungkin 100% nggak ya karena kalau turnamen kita bisa keluar 60% permainan kita dari latihan aja kan udah bagus banget karena kan kalau turnamen kalau latihan nggak ada pressure ya menang kalah Oke gitu tapi kan kalau di turnamen dengan partner yang lebih namanya sangat besar ditunggu ditunggu nya udah bukan se-indonesia udah ditunggu seluruh dunia mau nonton Kevin comeback Hai ya permainannya mungkin 30 30 40% tapi ya ini karena ini turnamen awal masih masih acceptable lah kan enggak mau nggak gampang ya tau-tau main dengan corotannya kayak gitu jadi spotlight semua media badminton ya enggak gampang sih jadi Rahmat kalau Mbak Wit tanggapannya tentang penampilan Rahmatnya khususnya untuk Rahmat kalau kemarin kan sempat interview juga kan ke Platnas gitu nanya langsung ngomong sama Rahmat mat gimana nih ada pressure gak sih kayaknya digadeng-gadeng banget ditunggu-tunggu banget main sama Kevin kata dia justru dia belum ngerasa pressure pada saat itu ya karena dia juga nunggu-nunggu kapan nih gue debutnya juga enggak tahu kan rasanya kayak apa sih tiba-tiba kayak gini kan jadi rasa penasarannya dia untuk ih kapan nih gue turunnya karena dari kemarin kan reserve-reserve nggak jadi-jadi akhirnya turun itu mungkin mengalahkan rasa pressure-nya Nah kalau sekarang nggak tahu deh gimana nih penonton kan juga mungkin bisa menilai ya seperti apa gesture gesture nya gitu katanya aku baca-baca juga mungkin Rahmatnya juga kayak masih sering pengen ngambil bola takutnya masih nggak kejangkau sama Kevin atau gimana gitu kan mungkin ada ya rasa-rasa sungkan apa gimana lain Kevin juga ngomong feeling turnamennya belum 100% kembali karena kan dilahkan banget kan 4-5 bulan ya udah lama emang gak comeback terus partnernya baru dan dia harus ngegendong yang iya juga dan perlu adaptasi lagi dan lain-lain tapi ya secara kita tahu Kevin ya Kevin gitu di lapangan nih dia tetep-tetep bagus sih kemarin mainnya tapi emang karena lawannya juga bagus sekali jenis yang poswan kemarin yang juara juga ya emang nggak bisa tuh kemarin matiinnya tuh perlu ekstra-ekstra gitu tadi kita juga baru ngobrol kita ngebahas turnamen waktu mereka tanding lawan Taipei itu tadi sebenarnya di depan kalau kita lihat Kevin masih bagus banget ya bagus untuk di lini depan tapi itu tadi kan enggak gampang matiin karena kuat banget kan tangannya dan lu lihat deh pas dia menang saya pertama saya kedua akhir unggul 2017 16-17 mainnya Taiwan beda langsung dibuka mainnya mainnya ngebuka gitu berani berani defense walaupun dia ketinggalan setelah buka-buka baru counter-attack gua-buka counter-attack yaitu berarti ini masih ada habis ini kan Kumamoto Kumamoto dengan lawan yang lebih bagus lagi levelnya lebih tinggi dan ini menikulifikasi ya kemungkinan ketemunya Jepang ya Jepang dan kalau masukkan ketemunya go survei go survei tipikalnya defense juga lu bisa tahan nggak nih lawannya bakal yang lebih bagus lagi yang bagusnya kalau kemarin mungkin bahwa kedua ya Oh ini kan dari dari awal itu udah bakal ekstra capek gitu Nah kalau kemarin kita juga sempat ngobrol-ngobrol sama Ciyuni Ciyuni juga katanya sempat nanya Kevin katanya akan coba di dua turnamen sama Rahmat nih cukup nggak sih dengan dua turnamen doang dimana yang turnamen pertama itu tadi di babak kedua kan udah kalah gitu dan memang di nanti di Jepang memang dari kualifikasi gitu tapi cukup nggak sih sebenarnya dua-dua turnamen kayaknya terlalu sebentar untuk seorang Rahmatnya ya mungkin kalau Kevin dia udah tahu dia bisa ngira-ngira tapi untuk Rahmat kan kayaknya sangat-sangat kurang loh dua turnamen makanya balik lagi ke tadi goalsnya apa dulu nih mereka berdua dipasangkan goalsnya apa terus yang mau dicapai itu apa gitu karena kan dari situ akan bisa dinilai ya apalagi pelatih ya udah tahu lah nih kalau misalnya goalsnya misalnya pengen kemana palingnya lo sekian waktu nih gitu jadi ya tergantung dulu mereka goalsnya apa nih kalau dua turnamen buat Rahmat terutama masih kurang sih karena persiapannya kan duanya langsung berturut bukan yang maksudnya dua satu jeda dulu terus langsung ini kan duanya berturut jadi ya persiapannya nyaman kemarin doang ini udah tinggal perangnya nih sekarang perangnya kalau hasilnya jelek mau kayak gimana kan kita belum masih belum tahu tapi kalau menurut gue secara buat Rahmatnya dua itu enggak cukup kan katanya tuh kalau dibola tuh kalau untuk pemain nih dia 10 turnamen dulu ini baru bisa dinilai Nah kalau untuk di badminton lah kira-kira berapa sih pertandingan idealnya kita bisa bisa tahu pasangan ini bakal bagus atau enggak bakal lanjut atau pecah Nah itu biasanya bisa dilihat dari berapa turnamen 5-6 kali ya 56 tapi kan ini case beda nih dengan partner yang lebih senior dan punya nama besar punya pressure Rahmat masih baru gitu kecuali misalnya si A sama si B namanya sama-sama besar di split ya itu kan tinggal adaptasi aja mungkin butuh empat lima turnamen tapi ini dengan nama yang lebih besar senior punya gelar yang hampir semuanya pengen satu dunia terus kan awal-awal sungkan ya takut salah takut mati ntar marah nggak ya kalau ngambil bola takut salah kalau diamin aja ya jadi menurut gue sih ya 68 mungkin ya karena karena ya nggak gampang partner senior dengan nama besar kayak gitu ya dan hanya dua pertandingan berarti sebagai kurang fair ya buat rahmatnya rahmatnya ya kan karena dia belum bisa sebenarnya belum bisa nilai diri dia sendiri kan walaupun iya netizen banyak yang sudah menilai ya baru satu pertandingan satu turnamen baru dua kali main kan bawa kedua tuh banyak benar Kevin nih eh sorry rahmat nih nggak bisa mengimbangi Kevin gitu kan yang kemarin gua bilang minggu lalu kalau menang pasti kalau kalau kalah oke rahmatnya nggak siap blablabla kan kayak gitu pasti ada tapi kan enggak gampang juga buat rahmat Toto jadi spotlight ya seluruh orang ya itu tadi bayangin babak pertama yang nonton sebegitu banyak kan di untuk pemain lain aja untuk yang babak-babak di 8 besar atau saya ini belum tentu segitu loh tentu ini babak satu pertama gitu dengan ekspetasi orang yang udah tinggi banget gitu di digornya aja sepi digornya sepi tapi nonton yang bayar biasa kalau datang semua penuh itu Gor iya iya ya kalah istora-istora 7.000 ini 80.000 berarti membelu udah sampai keluar keluar itu GBK itu cuma mau nonton Kevin dan rahmat luar biasa tapi banyak juga nih yang ngebandingin kayaknya kan kalau kevin nama rahmat tuh kayaknya tuh beritanya gede banget tuh digadang-gadang dimana-mana sedangkan si Sinyo sama si Rehan tuh kayaknya slow aja maksudnya lebih santai lebih nggak ada pressure ya kalau tadi Babit bilang ya justru katanya nih dengan apa ya menurut para netizen bakal bisa lebih spektakuler nih hasilnya menurut kalian pribadi apa-apa emang kayak gitu apa karena katanya juga karena menurut para netizen kayaknya Gideon tuh lebih dewasa untuk ngomong Iya juga iya lebih mecar gitu tapi jadi Rehan juga enggak gampang ke partner Minions Iya sama-sama Minions ya ini kebetulan mainnya di level yang lebih bawa lagi nanti ya iya lebih bawah lagi 100 hasilnya kayak gimana kalau hasilnya ya mungkin startingnya malah lebih bagus kali ya mainnya di level yang lebih bawah jadi misalnya mainnya udah dapet gelar gitu syukur-syukur nanti di India 100 bisa dapat gelar kan jadi dapat kepercayaan diri lebih mereka dua turnamen juga dua turnamen India back-to-back deh 100-300-300 ya kalau mungkin kenapa hype-nya yang lebih banyak Kevin karena kan waktu itu kan sinyo itu kan cedera dan belum ada plan main tahun ini orang tuh mengira dia akan comeback tahun depan ya jadi semua orang ya udah fokusnya tuh Kevin dan yang bikin tambah penasaran lagi kan nggak jadi-jadi main jadi orang kayak udah didaftarin nggak jadi makin penasaran gitu jadi semua spotlight itu ke Kevin Rahmat dan kalau untuk Marcus sama penasaran itu tadi ya karena orang nggak expect tiba-tiba eh main nih mereka gitu ditambah lagi dengan ya statement-statement sinyo yang bener-bener luar biasa berbesar hati gitu ya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang eh kok nggak comeback aja segala macem gitu dan dia lebih istilahnya mengatakan Oh nggak papa gue mungkin udah nggak bisa ngaper Kevin Kevin masih lebih muda masih lebih lebih cepet lebih cepet gitu ya sedih sih dengernya iya tapi memang itu yang diomongin gitu jadi ya mungkin disitu mungkin orang jadi less pressure menurut gue kalau untuk sinyo sama Rehan ya dibandingin Kevin Rahmat mungkin seperti itu enggak kan Debbie pernah main ya sama Rinov sama Ronald lu pernah tanya nggak gimana perasaan lu main sama gua maksudnya lu kan lebih senior Iya Iya kebetulan partner-partner gua ya dua itu agak songong ya jangkung gimana Maksudnya mereka ya stekul aja gitu maksudnya punya kepercayaan diri lebih gitu punya kepercayaan diri lebih jadi ya kalau kayak Rinov tuh dia waktu main sama gua dia bisa aja loh berkomunikasi ngomong Cik jangan kayak gitu Cik gini aja dulu ya polanya gue juga balik juga nanya gitu kalau mainnya kayak gini lu gimana ya kalau menurut dia kayaknya gua nggak enak deh main gitu ya dia bisa bisa jawab gitu tapi itu bagus sih karena itu tadi kan kita berdua rangan dua arah tetap komunikasinya dia juga nggak ngeliat gua siapa gua dulu main sama siapa dapat gelar apa gitu jadi di di dalam lapangan ya udah sama aja gitu dan kita juga sebenarnya harus bisa menempatkan diri kayak gitu sih karena kalau kita ngerasa Oh gue udah juara ini gue punya gelar ini kayaknya jadi bakal ada perbedaan gitu kita ngembar-ngembar jadilah seperti Deddy sekali ya gimana Kojeng ke Ahsan itu kan dia lebih senior dan gelarnya kan ya udahlah ya kita mau gimana lagi ya tapi mungkin dia bisa memanage semua itu jadi hubungan mereka berdua tuh sangat-sangat adem adem gitu harapan ya nanti juga kita bakal apa ya punya ganda-ganda putra lagi seperti the daddies gitu yang di dalam dan di luar lapangannya tuh bener-bener bisa dicontoh lah dan kita juga berharap semoga hasilnya keramat di Jepang Open bisa luar biasa dan juga lagi menunggu itu debutnya Mi Minion sorry Sinyo sama Rehan dan kita berharap semoga hasilnya maksimal Oke jangan kemana-mana kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang makin menarik selamat menikmati